Halo adik-adik, apa kabar semua dengan Kassandra disini? Ini kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Nah sekarang waktunya kita memuji nama Tuhan Eh tapi sebentar ya adik-adik, kakak kok cuma sendirian disini? Coba kakak panggilkan teman kakak ya, Kak Yusak Halo Kak Yusak, nah ada adik-adik disini Halo adik-adik, adik-adik tahu ini namanya Kak Yusak Kak Yusak ini biasa ngajar di K3 Galilea dan juga K1 Kanaan Tapi hari ini kak Yusak temenin Kassandra untuk nyanyi bareng adik-adik kelas Midlehem, Nasaret, dan Kapernaum Nah sekarang kita memuji Tuhan Adik-adik sudah siap? Muji Tuhan Kak Yusak sudah siap? Kak Sanda sudah siap? Sudah siap Nah kita mau nyanyi satu lagu nih kak Lagu ini kita mesti bawa pedang Kakak udah bawa gitar Oh berarti sudah tahu dong Nah kita akan nyanyi lagu Markas Iblis Yuk kita nyanyi sama-sama Siap-siap adik-adik Markas Iblis ku hancurkan Panji Yesus ku tinggikan Akulah pahlawan Tiap hari ku bernyanyi Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi Kabarkan Injilnya Anak sekolah Minggu Saksinya Tuhan Anak sekolah Minggu Saksinya Tuhan Bawa pedang di tangan Bikin kacau setan Markas Iblis ku hancurkan Panji Yesus ku tinggikan Akulah pahlawan Tiap hari ku bernyanyi Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi Kabarkan Injilnya Siapa kan? Anak sekolah Minggu Saksinya Tuhan Anak sekolah Minggu Saksinya Tuhan Bawa pedang di tangan Bikin kacau setan Bawa pedang di tangan Bikin kacau setan Bikin kacau setan Bikin kacau setan Bawa pedang di tangan Bikin kacau setan Nah Iblisnya sudah lari Kak Sudah takut Karena Tuhan menyertai kita Nah Apalagi Kak Kalau kita juga sudah doa Oh sudah doa Kita belum doa ya Kak? Kita belum doa Nah adik-adik Sekarang kita ajarin sikap doanya Kak adik-adik Tangan ke atas Tangan ke samping Tangan ke depan Diputer-puter-puter-puter Lalu dilipat Nah Sudah siap doa berarti Nah sebelum doa Kita nyanyi dulu Kak Lagunya Doaku Sederhana Adik-adik ya Nyanyi Doaku Sederhana Dan kita masuk dalam doa Tuhan dengar doaku 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 Tuhan dengar Doaku 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 Sederhana Sederhana Ku belum tahu berdoa indah Karena aku belum dewasa Kata-kata Kata-kataku 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 biasa saja Doaku sederhana Tuhan dengar Tuhan dengar doaku 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 Tuhan dengar Doaku 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 Sederhana Doaku sederhana ku belum tak berdoa indah karena aku belum dewasa kata-kata ku biasa saja doaku sederhana doaku sederhana doaku sederhana lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik ikuti kayu sak berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena hari ini kami boleh kami boleh kembali kembali beribadah beribadah Tuhan pimpin Tuhan pimpin dari awal dari awal hingga akhirnya hingga akhirnya sehingga kami sehingga kami boleh memuji boleh memuji nama Tuhan dan boleh mendengar firman Tuhan kami serahkan seluruh ibadah kami dalam namamu hanya dalam nama hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin semuanya doanya bagus pasti bagus anak sekolah minggu anak sekolah minggu semua nah sekarang kita mau lanjut nyanyi nih lagu apa lagi lagunya rame rame kak rame rame iya kita mau ajak rame rame kak papa mamanya juga ikut nyanyi ada papa ada mama ada kakak ada adik nah adik-adik tau gak lagunya apa Yesus sayang semua oke sekarang kita nyanyikan bareng-bareng ya iya papa mamanya juga boleh ikut nyanyi yuk kita nyanyi bareng-bareng jangan lupa gerakannya Yesus sayang semua 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 Yesus sayang semua sayang semua sayang papa sayang mama sayang kakak sayang adik sayang kamu dan saya sayang semua Yesus sayang semua Yesus sayang semua Yesus sayang semua sayang semua sayang papa sayang papa sayang mama sayang kakak sayang adik sayang kamu dan saya sayang semua semua sekali lagi Yesus sayang semua Yesus sayang semua 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 Yesus sayang semua sayang semua sayang papa sayang papa sayang mama sayang kakak sayang adik Sayang kamu dan sayang-sayang semua Wah tepuk tangan semua Kita disayang sama Tuhan Yesus loh kak Nah sekarang tiba waktunya kita mau denger firman Tuhan Tapi kalau denger firman Tuhan itu kita biasanya mesti apa dulu kak? Berdoa Berdoa Nah masih ingat gak tadi sikap doanya gimana? Iya kangkas anda sudah menunjukkan Iya yuk kita banyakan lagi Lagi ya Tangan ke atas Tangan ke samping Tangan ke depan Diputer-puter-puter Lalu dilipat Dan siap berdoa Siap berdoa Wah udah pinter-pinter kak Nah sebelum berdoa kita mau nyanyi dulu satu lagu Into My Heart Sikap doa yang baik ya adik-adik Into my heart Into my heart Come into my heart Lord Jesus Lord Jesus Come in today Come in today Come in Tuesday Come in Tuesday Come into my heart Lord Jesus Lord Jesus Come into my heart Lord Jesus Lord Jesus Come into my heart Lord Jesus Ya adik-adiknya semua lipat tangannya Tutup matanya Ikuti kakak berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur Karena kami Karena kami Telah Telah Menaikan Menaikan Puji-pujian Puji-pujian Kepadamu Kepadamu Tiba saatnya Tiba saatnya Kami mau Kami mau Mendengarkan Mendengarkan Akan firmanmu Akan firmanmu Tuhan berkati Tuhan berkati Agar firmanmu Agar firmanmu Tertanam Tertanam Dalam hati kami Dalam hati kami Tuhan berkati juga Tuhan berkati juga Kakak Kris Yang akan Membawakan Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah sekarang Sudah siap dengar firman belum? Tiba saatnya kita dengar firman ya adik-adik Duduk yang manis Gak jalan-jalan ya kak? Ya kita harus sikap yang baik Buka telinganya Nah kita panggil kak Kris ya Untuk firman kakak Kris Yuk adik-adiknya sudah siap Oke bawa firmannya kakak Kris Adik-adik semua dengerin ya Terima kasih kak Sandra Terima kasih kak Yusa Wah sekarang Adik-adik udah siap dengerin firman Tuhan Wah pasti semuanya sudah siap ya Setelah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan Pasti sekarang sudah siap dengerin firman Tuhan Nah siapa yang ingat cerita pas hari minggu kemarin itu Tentang apa? Oh iya bener Cerita tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani Dia Tuhan Yesus berdoa Wah hari ini ceritanya apa ya? Hari ini ceritanya tentang Tuhan Yesus mau disalibkan Tuhan Yesus disalibkan Padahal kan Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali Iya itu karena Tuhan Yesus cinta sama adik-adik semua disini Dia mau menebus dosa kita semua Udah siap? Kita mau lihat flannel digitalnya nih Oke siap? Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus Untuk diadili Ia bertanya kepada orang-orang disana Mengapa Tuhan dibawa kepadanya? Para imam pun menuduh Yesus telah berbuat jahat Padahal kan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyayangi kita semua Pontius Pilatus memeriksa Yesus Dan memang benar tidak ada satupun kesalahan yang ditemukan Ternyata ahli-ahli Taurat itu iri kepada Yesus Biasanya setiap hari Pasca Pilatus membebaskan seorang tahanan dari penjara Di dalam penjara ada orang yang sangat jahat Yang bernama Barabas Lalu Pilatus bertanya kepada orang banyak itu Siapakah yang akan dibebaskan? Barabas atau Yesus? Tetapi orang banyak itu berteriak Barabas Barabas Bebaskan Barabas Wah Ternyata Barabas yang mau dibebasin sama orang-orang itu Karena mereka memilih Barabas Karena mereka memilih Barabas untuk dibebaskan Maka Tuhan Yesus harus mati di kayu salib Tuhan Yesus disalibkan meskipun ia tidak bersalah sama sekali Ia disalibkan karena cintanya kepada kita Dan untuk menembus dosa kita semua Nah Adik-adik Udah liat kan frandal digitalnya Tadi ceritanya Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus Untuk diadili Tapi Pilatus bilang Aku tidak melihat kesalahan dari orang ini Kenapa kamu bawa ke sini? Gitu ya? Ya kan? Abis itu Ada satu orang penjahat Namanya siapa? Iya betul Namanya Barabas Terus Pontius Pilatus suruh Rakyatnya Mana yang mau dibebaskan? Si Pontius Pilatus ya Suruh pilih Siapa ya? Rakyatnya Barabas Wah Ternyata penjahat itu yang mau dibebaskan Tuhan Yesus tapi tidak marah-marah Tidak Lampok-lampok Dia tetap mau mati di kayu salib Untuk menembus dosa kita semua Padahal dia tidak bersalah sama sekali Karena Yesus disalibkan karena cintanya Kepadaku Kepadamu Tahu lagu itu kan? Iya Yesus disalibkan Karena cintanya kepada kita Makanya adik-adik di sini Harus selalu berdoa sama Tuhan Yesus Harus rajin ke sekolah minggu Harus rajin dengerin firman Karena Tuhan Yesus sudah mencintai kita Kita juga harus mencintai kepada Tuhan Yesus Oke Yuk Kita lipat tangannya Tutup matanya Kita mau berdoa Ikut dengerin berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Karena engkau Mau Mati Untuk kami semua Kami mau Selalu taat Dan mau Selalu Mendengarkan Firmanmu Kami tahu Engkau mau mati Untuk menebus Dosa kita semua Terima kasih Tuhan Yesus Kumpulkan kami Kumpulkan kami Untuk kami Bersama-sama Boleh Sekolah minggu lagi Terima kasih Tuhan Di dalam namamu Kami berdoa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Sampai disini dulu ya Videonya Sampai jumpa hari minggu Bye Bye Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih